Halo Nexter, hari ini Sabtu 6 Juni 2020, tim JPNX TV tengah berada di Pasar Ciledug, Kabupaten Cirebon, di mana hari ini tengah diselenggarakan pelaksanaan swab test untuk pedagang pasar, pembeli, juga warga sekitar. Suasana rapi test juga dipantau langsung oleh Camat Ciledug Haji Solehin HS. Dalam wawancaranya dengan tim JPNX TV, Camat Ciledug mengatakan bahwa pelaksanaan swab test hari ini cukup antusias diikuti oleh para pedagang, juga masyarakat yang dengan sadar datang langsung ke lokasi untuk dites. Namun disayangkan, ada beberapa kios pasar yang tutup. Hasil tes bisa diambil atau diketahui hingga 4 hari ke depan. Sementara itu, Kepala Pasar Ciledug, Agus menambahkan bahwa tutupnya sejumlah kios di pasar tersebut, khususnya kios pakaian, karena mereka mengetahui akan diadakan swab test di pasar itu. Selain pasar Ciledug, sekarang sedang berlangsung, dari jumlah pedagang yang ada, dikendalikan jumlah 80 orang, diambil secara acak untuk sekitar 100 orang. Sampel ini diambil, tadi saya katakan secara acak, ada yang anak-anak, ada yang orang dewasa, remaja, orang tua, juga ada. Itu khusus warga Ciledug atau Pak Buaran ada juga kan? Ini kan Pasar Ciledug, jadi pedagangnya dari Ciledug semua ya? Ya, dari pasal, apa namanya, dari warga Ciledug juga. Jadi warga luar nggak ada ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan sampai yang diharapkan ini bisa tersampai hari ini, sampai dengan sekarang ini sudah sekitar 60-70 orang, jadi tinggal sedikit lagi. Dan kami juga cukup berbangga hati, mengapa? Karena masyarakat ada yang dengan sadar datang sendiri ke sini, para pedagang. Kemudian para pengunjung juga, ada yang dengan sadar datang ke sini, minta dites, seperti itu. Nah, yang disayangkan, para pedagang ini 70% menutup toko dan kiosk. Ini yang disayangkan. Beruntung ini warga di sekitar pasar ini, seperti pengelola toko, kelayan toko, di lingkungan pasar, ini datang ke sini dengan sadar sendiri untuk minta dirapin tes. Kalau untuk hasilnya, bisa diiniin kapan Pak? Nah, pelaksanaan selanjutnya berlangsung, tapi. Kemudian hasilnya itu bisa diketahui setelah 4 hari ke depan. Kepala pasar. Kepala pasar. Nah, tadi kan Bapak Camat kan sempat melontarkan pembawa yang sangat disayangkan. Beberapa toko ada yang tutup. Itu gimana tanggapan Bapak? Ya, kalau tanggapan saya, sementara ini karena adanya rencana rapid test di pasar Ciltuk, sebagian pedagang pasar Ciltuk sendiri, khususnya untuk pedagang kiosk pakaian, dan mereka mungkin lebih gimana sampai mereka sendiri menutup kiosk dagangannya full satu hari. Tapi kalau untuk pedagang sayuran, daging, sembako, segala, masih alhamdulillah masih buka dan siap untuk di test satu sesuai. Oke, makasih Pak ya. Sama-sama. Sampai jumpa.